Selamat pagi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News bersama saya Reza Helmi. Terkait hilang kontaknya kapal selam milik TNI Angkatan Laut, KRI Nanggala 402. TNI pagi ini menggelar konferensi pers di Base Ops Lanut Murah Rai, Kabupaten Bandung, Bali. Kita langsung saja ikuti jalannya konferensi pers. Torpedo nomor 8 yang merupakan komunikasi terakhir dengan KRI Nanggala pada pukul 0425 saat komandan rukus tugas latihan akan memberikan otorisasi penembakan torpedo. Disitulah komunikasi dengan Nanggala terputus. Dan TNI Angkatan Laut khususnya sudah mengerahkan berbagai KRI untuk membantu pencarian dan untuk memastikan keadaan yang sebenarnya dari KRI Nanggala 402. Kemudian saya akan sampaikan ini terkait dengan berbagai macam berita yang berseliwuran yang terkait dengan penemuan. Saya akan sampaikan begini. Jadi kemarin terdapat temuan tumpahan minyak dan bau solar di beberapa lokasi yang berbeda. Temuan tersebut terlihat secara visual oleh pertama, Helipenter HS4211 posisi 07 derajat 49 menit 74 detik, Lintang Selatan 149 derajat 50 menit 78 detik, Gujur Timur Raju 150 meter. Kemudian katanya Kalbawian juga menemukan tapi lokasi tidak dilaporkan. Selanjutnya KRI Rem atau RM Matadinata 331 melaporkan juga menemukan kemungkinan di kolom 7 derajat di kemudian Fakujur Timur. Area sama seluas kurang lebih 150 meter. Selanjutnya dari temuan tersebut juga ada berita yang kedua lagi. Di samping laporan temuan minyak, KRI Rem 331 melaporkan secara lisan telah terdeteksi pergerakan di bawah air. Dengan kecepatan, dengan kecepatan 2,5 not kontak tersebut kemudian hilang. Sehingga masih tidak cukup data untuk mengidentifikasi kontak dimaksud sebagai kapal selang. Jadi saya tegaskan kembali berbagai berita yang disampaikan, sudah ditemukan 21 jam, itu sebenarnya belum bisa digunakan sebagai dasar. Oleh karena itu saya berharap kepada rekan-rekan media untuk tidak membuat analisa, kemudian tidak memberitakan yang mungkin belum dipastikan kebenarannya. Sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat khususnya informasi ini. Terima kasih. KRI Rem itu tidak bisa digunakan sebagai dasar bahwa letak atau kedudukan lokasinya dari KRI Nanggala ditemukan. Jadi sampai saat ini pun masih dilakukan pencarian. Dan sebagai informasi, terdapat beberapa selain tadi beberapa KRI yang sudah dikerahkan, mungkin mereka-mereka sudah tahu ada KRI Regal, saat ini ada 5 KRI dan 1 helikopter yang melaksanakan operasi pencarian dengan kekuatan di asarat-asarat lebih dari 400 orang. Kemudian juga KRI Regal 933 saat ini juga sedang bergerak, yang dulu mungkin KRI Regal kita dibatkan pada pencarian Sriwijaya Air. Kemudian juga ada penawaran bantuan dari negara sahabat, yang pertama dari Singapura, berupa kapal swift rescue dan kapal ini adalah penyelamat kapal selam yang mengalami kendala di bawah air atau air sub-resture. Jadi swift-resture ini diperkirakan akan tiba di lokasi pada tanggal 24 April. Kemudian Malaysia juga menawarkan kapal rescue mega baku akan tiba pada tanggal 26 April. Kemudian pula kemarin dari Kabasarnas KNKT akan membantu pencarian dengan mengerahkan gabungan BPPT-Basarnas P3L dari pusat penelitian dan pengumuman geologi kelautan dengan menggunakan kapal Basarnas, jadi akan membawa peralatan. Kemudian tambahan juga, sebagai post-co crisis center, itu direncanakan di Mako Armada 2 Surabaya, dan juga direncanakan ada di Lanal, Banuwangi. Beberapa peralatan-peralatan pendukung, seperti ambulan MHC, jadi mobile hyperbolic chamber, itu juga disiapkan, mudah-mudahan apabila memang ditemukan, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan para kurunya. Dan barusan saya sampaikan, Bapak Panglima tidak bisa memberikan keterangan sekarang, karena memang beliau masih ingin mendapatkan keterangan lebih detail, dan direncanakan beliau akan langsung menuju ke Ari Suwarso untuk bertemu dengan Bapak-Bapak Staf Angkatan Laut, sehingga data detail yang sebenarnya kondisi seperti apa dari beberapa data yang sudah saya sampaikan, sehingga beliau bisa menyampaikan dengan lebih jelas, dan nanti akan juga bersama dengan Bapak Kasal. Jadi, barusan saya disampaikan, permohonan maaf, beliau belum bisa langsung saat sekarang, karena memang data-data belum bisa didapatkan secara detail, sehingga beliau nanti menyampaikan lebih kronologisnya, bersama Bapak Kasal yang kita rencanakan, mudah-mudahan nanti sore, setelah beliau langsung bisa dilihat, beliau sudah sampai, dan langsung akan ke helikopter, menuju ke Ari Suwarso, menuju langsung dapat informasi, setelah beliau kembali, akan diperdaraan dataran pukul 2, pukul 3, bila tiba-tiba kita akan laksanakan kompetensi pers. Saya juga berdoa mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, sementara itu, sekalian kurang, atau tidak bisa bertahun-tahun-tahun sumbernya, mohon tidak disebarkan, tidak disampaikan, tetapi berikan disampaikan. Sekali lagi kami mohon doa, semua sumber daya peralatan yang ada, akan kita kerahkan. Dan kita berharap, mudah-mudahan, bantuan dan semuanya juga bisa membantu, mempercepat, untuk menemukan posisi KRI 402 Nanggala. Jadi, mohon maaf, segera nanti berita, ataupun dua perkembangan dari kapal KRI Suwarso, yang langsung dengan Bapak Panglima, Bapak Kapori, yang langsung akan bertemu dengan Bapak Kasal untuk mendapatkan info detail. Jadi demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi, rekan-rekan saya ada pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua, mengenai objifurnya, supaya percarian, kemasalahan kita. Di Taiwan, itu jelasnya berkebatan berketerangan Yang kedua di Laral Banyu Amin ada jalan-jalan tamalnya juga Sudah disiapkan di sana Termasuk tadi saya sampaikan menyiapkan ambulan Maupun peralatan lainnya Kemudian yang kedua Tentang Ya jelas saya sampaikan tadi kan Kita harus optimis lah Artinya optimis dalam arti kata Kita sudah kerahkan semua sumber daya yang ada Peralatan ada Indonesia pun punya peralatan tersebut Ada KRI Eagle, nanti juga dibantu KRI Wisnu Kalau nggak salah KN Sarwisnu yang akan membawa peralatan yang bisa mendeteksi Bawah laut sampai 600 meter ke dalamannya Nah ini mudah-mudahan yang jelas kita berupaya Dan saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita Negara-negara sahabat di sekitar kita juga Turut andil ya Dengan peralatan-peralatan yang mereka miliki Ya mudah-mudahan Baik ya Satu-satu Baik ya kalau masalahnya Kita sendiri tidak bisa Artinya kan itu disiapkan mungkin tidak Tapi artinya mungkin Ya kita tidak bisa memperkirakan lah Yang jelas pasti ada logistiknya Tetapi sampai berapa lama saya mungkin tidak sampai teknis ya Saya pikir itu mungkin ya Ya kita tunggu lagi perkembangan itu ya Ya makasih Satu lagi Ya Ya Baik tadi sudah sampaikan KRI rem itu pun ternyata tidak bisa meyakinkan bahwa itu adalah lokasi dari KRI Nanggalan Ya terima kasih Soal bantuan dari Bintang sahabat itu Pak Baik yang sementara sudah confirm ada yang direncanakan dari Malaysia Tapi Malaysia pun belum berangkat Ini ada banyak tawaran Ini dari Amerika, Jerman, Perancis, Turki, India, Rusia, Australia juga Cikup menawarkan bantuan Ya tapi nanti ada prosedur Tadi pagi juga Bapak Panglima sempat berkomunikasi dengan Melu terkait dengan masalah security clearance dan sebagainya Pak Panglima akan ke on the spot Jadi akan ke KRI Suharto Di sana ada Bapak Kasal Akan bertemu dengan Bapak Kasal Akan mendapatkan informasi yang tadi malam proses pencarian berjalan sampai saat ini berjalan terus Nah cuman mungkin ini perlu diyakinkan kembali Bila untuk mendapatkan detailnya Hingga nanti sore insya Allah mudah-mudahan Panglima dapat detailnya seperti apa Karena memang ada tahapan-tahapan ya Dari kondisi seperti saat ini Udah saya try Sama satu lagi udah yang udah Ya ya dari mana Ya belum dong Belum Kita belum bisa memastikan Kita juga belum ketemu POSISI pastinya Baik saya rasa mungkin cukup Nanti sore kita akan lebih detail Ya karena Saya pun tidak bisa memberikan informasi lebih banyak lagi Saya rasa itu saja Bapak Panglima udah berangkat Mohon doanya Beliau sampai di sana Ada informasi yang lebih jelas Ya lagi ya Terima Ya Sore Mohon Terima kasih Ya Ya Terima kasih Terima kasih.